Nah sekarang kita lanjut nomor empat, tentukan arus yang mengalir pada peki saat saklar dibuka dan ditutup. Nah pertama kita cari yang dibuka dulu ya, nanti yang ditutup di slide selanjutnya. Kalau misalnya dibuka berarti ini kan nggak ada arus yang mengalir, berarti kita buat aja disini arus mengalir dari yang terbesar. Artinya disini dia menjadi rangkaian satu loop ya. Ya dia menjadi rangkaian satu loop. Nah berarti, nah disini ya, berarti disini R1, ini E1, disini R3, disini E2 ya kan. Nah kita buat arah loopnya searah dengan arah arus, I-nya kemana tadi disini ya, berarti arah loopnya kesini. Nah berarti disini sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0, berarti dia muter, eh nggak kesinilah, I-nya berarti kesini ya, ya. Berarti dimuter kesini ketemunya positif E1 dulu. E1, terus muter lagi ketemunya negatif sini dulu ya, dikurang E2, ditambah I kali R1 tambah R3 aja kan, sama dengan 0. E1-nya itu kan 6, E2-nya 16, ditambah I, R1-nya adalah 40, ditambah R3-nya 60, sama dengan 0. Berarti min 10 ditambah 100I, sama dengan 0. Berarti 100I sama dengan 10, I sama dengan 10 per 100, yaitu 0,1 ampere. Itu yang saat dibuka ya, sekarang untuk selanjutnya kita cari ketika ditutup. Nah sekarang ketika ditutup, nah ketika ditutup berarti pertama kita buat dulu arah arus ya. Nah pertama kita buat dulu arah arus ya, berarti disini kita misalkan ini IA, ini IB, ini IC ya. Nah jadi yang ditanya itu adalah kan I pada PQ, I pada PQ itu berarti sama dengan IB ya. Nah jadi titiknya disini, nah pertama kita buat dulu pakai aturan I masuk sama dengan I keluar. I masuknya adalah IA tambah IB sama dengan IC. Nah berarti kita pindahin ya, jadinya IA sama dengan IC kurang IB. Ini persamaan pertama. Kemudian kita buat arah loop searah dengan arah arus, berarti yang satu kesini, yang satu kesini ya. Ini loop 1, ini loop 2. Nah loop 1, loop 1 itu berarti kita pakai rumuskan sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah loop 1 itu kan yang pertama ketemu E2 nih, berarti positif kan. E2, kemudian muter lagi ketemu negatif, dikurang E1, dikurang E1, kemudian ditambah I-nya lagi kan. Berarti kita ambil dulu IC ya, IC kali R3, ini R3 ini ya. Kemudian IB ditambah IB kali R1 sama dengan 0. Nah E2 itu kan nilainya adalah 12. 12 dikurang E1 itu adalah nilainya 6 ditambah R3. R3 itu, R3 nilainya berapa? Eh, ini IC, IC ini I2 ya, bukan R3 ini, R2 ya, R3 yang ini ya, R3 ini, ini I2. R2, berarti IC R2 20 ya, berarti 20 IC ditambah IB itu R1, R1 itu 40, 40 IB sama dengan 0 ya. Berarti ini jadinya 6 ditambah 20 IC ditambah 40 IB sama dengan 0. Nah kita pilih di sini, jadinya 20 IC ditambah 40 IB sama dengan min 6. Ini kita bagi ya, bagi 2, ini 10 IC ditambah 20 IB sama dengan min 3. Ini persamaan ke 2 ya. Nah, lalu kita cari loop ke 2, loop ke 2 itu berarti ini muter ketemu negatif dulu ya. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0, berarti min E3, berarti positif ketemunya lagi ya. E2 dikurang E2 ditambah, berarti IC kali R2 ditambah IA kali R3 sama dengan 0. I3 itu adalah min 16 dikurang E2, 12 ditambah R2 kita adalah 20 kali IC ditambah IA kali R3, 60 sama dengan 0. Berarti ini min 4 ditambah 20 IC ditambah 60 IA sama dengan 0. 20 IC ditambah 60 IA sama dengan 4. Nah, ini kita bagi 4, berarti ini 5 IC ditambah 15 IA sama dengan 1. Ini persamaan ke 3 ya. Nah, kemudian kita substitusikan, kita kan mau cari IB ya. IB berarti yang kita ganti, kita ganti IA ya. Berarti substitusi persamaan 1 ke 3. Berarti 5 IC ditambah 15 IA, IA itu diganti jadi sama dengan berapa? IC kurang IB, ya kan? Sama dengan 1. Berarti 5 IC ditambah 15 IC dikurang 15 IB sama dengan 1. Berarti ini 20 IC dikurang 15 IB sama dengan 1. Nah, ya kan? 5, karena ini 5 kan? Bagi 4, 20 IC kurang, ya. Nah, kemudian berarti ini artinya ini persamaan ke 4 ya. Nah, baru kita eliminasi persamaan 2 dan 4. Nah, 2 itu kan 10 IC ditambah 20 IB. 20 IC ditambah 20 IB sama dengan min 3. Ya, persamaan ke 4 itu adalah 20 IC dikurang 15 IB sama dengan 1, kan? Nah, kita mau ngilangin si IC. Berarti ini dikali, ini kita kali 2, ini kali 1. Berarti 20 IC ditambah 20 IB sama dengan min 6. Berarti ini jadinya adalah 20 IC dikurang 15 IB sama dengan min 7. Nah, berarti ini kurang, ini habis ya. Berarti ini jadinya 35. Ini 20 IB dikurang min 15 berarti 35 IB sama dengan min 7. Ya kan? Min 7 berarti kan? Berarti IB sama dengan min 7 per 35. Berarti ini kan min 1 per 5. Min 1 per 5 adalah 0,2 Amper. Nah, jadi dapat kita IB itu adalah min 0,2 Amper ya. Nah, oke. Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nomor 5. Hitunglah energi listrik pada hambatan 4 Ohm saat dialiri arus listrik selama 15 menit. Nah, ini kita cari dulu 1 per RP sama dengan 1 per 10 tambah 1 per 40. Tambah 1 per 8. Berarti ini penyebutnya 40. Ini 4 tambah 1 tambah 5. Berarti jadinya ini adalah 10 per 40. RP sama dengan 40 per 10. Yaitu 4 ya. Terus cari RS yaitu 4 tambah 4. Sama dengan 8 Ohm. Kan yang ditanya itu T sama dengan 15 menit. 15 menit itu sama dengan 15 kali 60. Yaitu 900 detik kan? Nah, R-nya yang di 4 Ohm. Terus yang ditanya W kan? Nah, jadi nyari W-nya nanti adalah V kali I kali T. Nah, V itu kita ganti jadi I kali R. Ya. I kali R kali I kali T. Berarti I kita kan berapa? Oh iya. Cari I dulu ya. I sama dengan V per R. Berarti 24 bagi 8. Berarti ini 3 Ohm. Nah, ini yang kita masukkan. 3 kali 4 kali 3 kali 900. Nah, dapatnya adalah 32 400 Joule ya. Atau kalau kita jadikan ke kilo, 32,4 Kilo Joule. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.